Selamat pagi buat kawan-kawan subscriber semuanya Disini ada untuk vario old ya Untuk masalahnya di bagian Calur pengisian ya Yang dari stator Ini untuk gejala awal semalam Saat kita naikkan RPM Di sekitar 4.000 Untuk setrumnya itu hilang bro Dan untuk AQ ini Kondisinya sudah soak ya Dan setelah voltase di AQ drop Ataupun habis Untuk motornya gak bisa hidup Itu artinya untuk supply dari regulator Gak ada ke AQ ya Tapi setelah kita cek semalam Untuk output statornya yang masuk ke regulator Itu gak ada ya Oke ini untuk jalur pengisian Yang ke regulator Ataupun Giprok ya Itu gak ada setrum ya Ini untuk lampunya Oke kita tes aja dulu Biar teman-teman juga paham Oke kita gunakan untuk Stare-stare seperti ini ya Oke prop yang satu ini Kita kasih ke ground ya Ke groundnya kita kasih ke sini aja Oke kita Ambil dari yang putih ya Ya seperti ini Oke perhatikan untuk setrumnya gak keluar dari stator ya Ini tenaga dari AQ aja Yang menyuplai gas CDI Perhatikan untuk lampunya Sangat redup sekali Yang dari stator ya Yang mana seharusnya ini Terang ya Gak seperti ini Itu artinya untuk statornya lemah ya Perhatikan Ini gak bakal cukup untuk Menyuplai Voltase ke regulator ya Yang nantinya akan masuk ke AQ Jadi masalahnya disini Perhatikan Untuk statornya sangat lemah Sudah jelas ya Oke kita pasangin dulu ini Oke ini bisa hidup Untuk motornya Murni karena Voltase yang ada di AQ ya Bukan dari pengisian Nanti kita coba lepas AQ-nya Kita lihat seperti apa Apakah motornya mati Oke kita coba lepas dulu Untuk AQ-nya Perhatikan Untuk motornya langsung drop ya Itu artinya untuk pengisian Gak jalan ya Oke masalahnya sudah jelas Dari stator ya Nanti akan kita bongkar dulu Untuk statornya Kita cek Dimana kerusakannya Apakah di kabel ML-nya Sudah Rusak Atau ada kabel yang bermasalah ya Oke ditunggu aja Untuk kelanjutan videonya Oke perhatikan Ini untuk baunya Pada salah ya bro Ini harusnya ke bagian radiator Ya Itu ditaruhnya kesini tadi Dan perhatikan juga disini Untuk baunya ya Ini baunya Ini baut radiator yang didalam Ya Yang ada ring tebal ini Dan ini juga Itu salah semua ya Ini kita cek dulu Kita bongkar aja langsung Untuk statornya Ini banyak salah Untuk baunya Perhatikan untuk baunya Banyak salah ya Harusnya disini Untuk baunya 10 Ya Kepala 10 ini Kepala 8 Ditaruhnya Banyak keliru bro Untuk baunya Yang mana seharusnya Tupuknya itu disini Adalah yang ini ya Yang ada ring tebal ini ya Depak biji itu Pakai kepala 10 ya Oke perhatikan untuk baunya Bocor semua ya Ini Ini kita buka dulu Untuk baunya Banyak keliru bro Ya Untuk baunya Perhatikan Ini harusnya Disini ya Disini Tapi ini Salah Masuk ya Ini Untuk panjangnya Berbeda sekali Ini Parah ini bro Kita copot dulu Untuk Magnetnya Terima kasih telah menonton Berbeda sekali Terima kasih telah menonton Tutup olehnya yang bocor Sepertinya berasal dari sini Ya Dari Silah krok Ya Nanti kita cek dulu Kalau memang dari sini Nanti kita ganti aja Untuk silnya Berbeda sekali Perhatikan untuk statornya Perhatikan untuk statornya Untuk bagian kawat ML nya Sudah Gosong seperti ini Ada berapa kron yang ganti Ada berapa kron yang gosong Yang ini ya Ini Ada dua Sudah terima kasih telah terima kasih telah menonton Sudah terima kasih telah menonton Ini untuk lanjutkan Ini untuk lanjutan varionya Untuk ini sudah kita bersihkan Ini untuk si last krok ya Ini sudah kita ganti Biar rolinya gak bocor lagi Ini sudah mati ya Sudah gak elastis lagi Untuk stator yang baru ini Kita pasang sekarang Dan yang lamanya Ini ya bro Sudah gosong Beberapa kron ini Ya Kita pasangin aja Nanti kita lihat hasilnya Oke Untuk Pemasangannya Jangan terbalik ya Oke Saya ingatkan kembali Untuk Kawan-kawan Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Supaya teman-teman Dapat notifikasi nanti Saat saya Nge-vlog video yang baru ya Sampai jumpa di selamat menikmati oke oke ini sudah kelar ya ini tinggal kita pasangin di bagian radiator tadi sudah kita cek dari kabel pengisian dan kabel lampu juga untuk setromnya sudah kuat ya nanti kita tes aja selamat menikmati oke 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 perhatikan untuk motornya sudah hidup ya ini untuk kabel aki sudah kita lepas ya ini sudah kita lepas motornya sudah tetap hidup kalau tadi kalau tadi dilepas kabel aki itu motornya mati ya dan lampunya juga tidak tadinya tidak hidup ya itu karena statornya kosong ini sudah kelar ya ini tinggal diraget lagi itu ada suara kasar di bagian CPT nya ya oke terima kasih oke ini sudah sudah terang terang untuk lampu utamanya ya ini ini sudah bisa hidup beda beda seperti yang tadi ya berarti ini untuk pengisian sudah jalan ya oke terima kasih oke 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 oke